Intro Selamat datang memirsa, ramai menai 3 rumah milik nenek-nenek di kota Pasuruan terbakar inilah ulasan singkat mengenai info tersebut 3 rumah warga yang baru rimpitan di lingkungan peturen RT1 RW6 Jalan Irian Jaya, kota Pasuruan hangus terbakar Sabtu 6 Mei malam Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut asalnya rumah dalam kondisi kosong karena ditinggal oleh pemiliknya Informasi yang didapatkan, peristiwa itu terjadi sekirap pukul 8 malam Warga panik saat melihat kebaran api begitu cepat menjelar di ketiga rumah milik Anifa, Solastri, dan Suparmi Ketiganya rata-rata sudah nenek-nenek dan berusia sekitar 60-an tahun Selama sekitar 1 jam, tugas PMK dibantu warga berjibaku Mereka akhirnya berhasil menjinakkan api sekirap pukul 9 lewat 30 malam Meski demikian, rugi yang ditimbulkan cukup signifikan Seluruh bagian kerangka atap serta genting rumah milik Anifa 65 tahun hangus terbakar Sementara dua rumah lainnya juga mengalami kerusakan yang cukup parah Kasih Umbas Polis Pasuruan Kota, Ibtumir Dania Pravita Asanti mengungkapkan Tiga rumah yang terbakar adalah milik Anifa 60 tahun, Dian 45 tahun, dan Solastri 56 tahun Saat peristiwa terjadi, rumah sedang dalam keadaan kosong, lantaran ketiganya sedang ke pasar Tak lama kemudian, pedugas pemadam kebakaran dari BBB di Kota Pasuruan Datang ke lokasi dan langsung melakukan pemadaman Proses pemadaman berlangsung selama 1 jam Pukul 9 lewat 30 malam, api berhasil dipadamkan Vita menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Kedugian mencapai 200 juta rupiah Kebakaran di picu hubungan alus pendek yang berasal saat mencarjel sepeda listrik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!